Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedolor dari Mang Dayat Dalam rangka memperingati hari jadi kota Palembang Yang ke-1340 tahun Pada tanggal 16 Juni 2022 Konten kali ini Mang Dayat akan mengulas Buktinya toh Kalu Palembang kota tertuo di Indonesia Bahkan Asia Tenggara Yang menunjukkan kota Palembang Punya peran yang besar dalam mengisi sejarah di Indonesia Sebelum ada yang bertanya Ngapo tanggal sama tahun hari jadi kota Palembang di Mang Dayat ini lain Karena memang yang menjadi dasar untuk hari jadi kota Palembang Yaitu Prasasti Kedukan Bukit Yang ditapsirkan pada tanggal 16 Juni Sedangkan untuk tahun Mang Dayat meloi pendapat penapsiran tahun 604 Saka Untuk penjelasan detailnya Cek baik di konten Mang Dayat ya Yang judulnya Fakta penetapan HUD Atau hari ulang tahun kota Palembang Tapi sebelum lanjut Mang Dayat mohon support channel Mang Dayat dulu Dengan men-subscribe Dan klik tanda loncengnya Yang sudah subscribe Mudah-mudahan rejekinya lancar Dan dimudahkan segala urusan Uang Palembang Ada di pangku Saya Ria Adi Junjung Tidak terasal Tanggal 16 Juni 2022 Sudah di depan Mato Kota Palembang menginjak usia 1340 tahun Usia yang sangat tua Dan kate yang lebih hituonya dari kota Palembang Hari ulang tahun kota Palembang Ditetapkan berdasarkan Prasasti Kedukan Bukit Prasasti yang menjadi petunjuk Dimana lokasi kedatuan Sriwijaya Prasasti ini berisi mengenai proklamasi Berdirinya suatu wanua Yaitu perjalanan suci dan puntahyang Dari Minangga menuju suatu tempat Untuk mendirikan wanua Prasasti Kedukan Bukit Ditemukan di Kedukan Bukit Kota Palembang Tepatnya di tepi sunggi tatang Prasasti ini ialah salah satu bukti Yang paling tersohor Kerajaan Sriwijaya Sekaligus sebagai bukti Lahirnya Kerajaan Sriwijaya Penemuan Prasasti Kedukan Bukit Terjadi pada tanggal 29 November 1920 Oleh CJ Battenberg Pada tahun 1924 Tulisan di Prasasti Kedukan Bukit Diterjemahkan oleh Filipu Samuel Van Rokel Yaitu seorang ahli bahasa Melayu Lama juga ya Empat tahun baru bisa diterjemah ke Prasasti Kedukan Bukit Ialah peninggalan dari Rajo Dapuntahyang Atau lebih dikenal dengan Raja Sri Jaya Nasa Beliau ialah Rajo Pertamo Pendiri Kerajaan Sriwijaya Bentuk Prasastinyo pecatelok Yang nuliskan peristiwa lahirnya Kerajaan Sriwijaya Peristiwa Pertamo ialah Dapuntahyang Naik perahu Nuju Kuil Buddha Dalam rangka merayakan Waisa Setelah kedatangan Pertamonyo Dapuntahyang datang lagi Sebulan kemudian Dengan bawa 20 ribu pasukan Yang kemudian dirikan Kerajaan yang bernama Sriwijaya di Palembang Ukuran Prasasti ini 45 x 80 cm Ukuran yang cukup kecil Kalau dibandingkan dengan Prasasti yang lain Prasasti ditulis dengan bahasa Melayu kuno Dengan huruf Palawa Saat ini Prasasti Kedukan Bukit Disimpan di Museum Nasional Jakarta Dan pernah jadi salah satu koleksi Di pameran Kedatuan Sriwijaya The Great Maritime Empire Pasasti Sri Saka Fasita 604 Ekadasi Sukla Paksa Fulan Paisaka Dapuntahyang Naik di Sampan Manggalap Sidayata Di Saptani Sukla Paksa Fuladjiyesta Dapuntahyang Malapas Di Minanatampan Mamafa Yang Fala Dua Laksa Dengan kosa 200 ca Di Sampan Danan jalan Sarfifu Teluatu Sepuluh Dua Vanakna Datang Di Matajab Muka Upam Sukacita Dipancani Sukla Paksa Fulan Asada Laku Mudita Datang Mafuat Vanuah Sriwijaya Jaya Sidayatra Subhiksa Nityakala Kalu diterjemah ke Selamat Tahun Saka Telah lewat 604 Pada hari ke-11 Paru Terang Bulan Waisaka Dapuntahyang Naik Sampan Mengambil Sidayatra Pada hari ke-7 Paru Terang Bulan Jiseta Dapuntahyang Berlepas dari Menangga Untuk bawa Balat Tentara 20.000 Dengan Perbekalan 200 peti Di Sampan Dengan diiringi Sebanyak 1312 orang Berjalan kaki Datang Ke Hulu Upang Dengan Sukacita Pada 15 Hari pertama Bulan Asada Dengan lega Gembira Datang Membuat Wanua Sriwijaya Sidayata Subiksa Nyityakala Masak-wicek Kita lanjut Dengan penaksiran Prasasti Gedukan Bukit Untuk penaksiran Di prasasti ini Iyola Pada tanggal 11 Waisaka Tahun 604 Atau 23 April 1682 Rajo Sriwijaya Yang bergelar Dapuntahyang Naik perahu Dari satu tempat Untuk Menggabungkan diri Dengan balat Tentara Ranyo Yang sudah Menaklukan Minanga Lalu Pada tanggal 7 Jesta Atau 19 Mei Dapuntahyang Memimpin Balat Tentara Ranyo Berangkat Dari Minanga Untuk Kembali Ke ibu kota Mereka Bersuka Cita Dan balik Dengan Kemenangan Pada tanggal 5 Asada Atau 16 Juni Mereka Sampai di Muko Upang Sebelah timur Kota Palembang Sesampainya Di Ibu Kota Dapuntahyang Menitahkan Untuk Pembuatan Wanwa Atau Bangunan Berupa Sebuah Wihara Sebagai Bentuk Rasi Sukur Dan Kegembiraan Sebenernya Sebenernya Jawa Nyingat Dengan Budaya Melayu Demikianlah Video Mangdaya Mudah Mudahan Bisa Nambah Kasana Pengetahuan Kito Tentang Kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada Umumnya Kalau Ada yang Kurang Berkenan Baik dari Narasi Ataupun Video Mangdaya Mohon Maaf Kepada Ola Mangdaya Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Terima kasih.